Beginilah lapak pedagang panjang mulut di lingkungan Kampung Domba, Kelurahan Lopang, Kota Serang. Menjelang peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad, warga memanfaatkan momen dengan membentuk hiasan, yang biasa disebut panjang mulut. Panjang mulut merupakan hiasan berbagai bentuk dibuat dari kayu. Panjang mulut biasa digunakan masyarakat untuk diarak, dengan ditempelkan sembako dan peralatan salat, kemudian akan dibagikan ke masyarakat. Menjelang Maulid Nabi, juga mendatangkan berkah bagi pedagang yang rata-rata, dapat meraup keuntungan 5-7 juta rupiah. Kalau modal awal palingnya 5 jutaan, Untungannya berapa, Pak, dari jualan ini? Untungannya paling juga 20 persen, ya. Dari modal awal itu? Dari modal itu. Para pedagang biasanya berjualan hingga habisnya masa Maulid penanggalan Islam. Aril Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Tak pallam. Yep. Aku ikan dan menyebabkan perang ong yang tenga.